oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini di weekend motovlog hari ini hari minggu gue lagi san mori ya cuy anjay depan gue udah ada harley panah anjay ini yang Honda enggak tahu gua sekelas harley juga ini gila edon-edon parah cok ini tadi dia ngebut-gebut parah gua enggak sempet ngerekam ya 150 cc ngekor kayak gini aja menangis enggak melihatnya wajah jay hahaha dia mau gigit tiga juga enak banget ini ambil kanan ya kita ke Taman Barito Btw gimana kabar kalian apakah sehat selalu semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan luar dan dalam ya sih dilancarkan rezekinya disehatkan badannya ya gila nih mereka udah pada tua tapi fit-fit banget cok naik motera gila gogel-gokel anjay barbar banget hahaha mungkin dulu pas masih muda 200 plus ya hahaha ngeges 200 plus mulu nih anjay pas lagi muda kali ya gue ekor dari belakang anjay tadi seratusan anjay 120 plus mana rantai belum diganti ya kan gua ambil kanan aja bye-bye see you next time sebenarnya ini gua agak kesiangan ya cuy niatnya tadi gua otw jam naman atau jam setengah tujuh gitu kan tiba-tiba gua bangun jam setengah lapain cuy hahaha belum sempet mandi belum sempet bebenah yaudahlah gaskan aja cuy kita san mori ya kan udah pada nongkrong tuh kanan jalan teman barito gak tahu juga sini gua kenasut apa kagak ya kan ya refreshing aja lah seminggu sekali kan hari Minggu kan mungkin diantara kalian yang nonton video gua wah bang seru banget ya bang ya hari Minggu bisa san mori gua pengen ikut dong san mori san mori gitu tapi gua belum ada sim gitu kan motornya juga masih punya orang tua gitu kan sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu kan ikut san mori gak ada larangan kan yang gua lewatin sih jalurnya ini aman ya maksudnya jarang banget ada polisi atau razia gitu soalnya masih pagi juga kan ya kalau ada polisi paling apesnya kena tilang gitu doang sih hari ini gua san mori sendirian aja cuy temen-temen gua pada ke SN ya cuy sentul dirwana pengen sih gua kesana cuman tahu sendiri kan gua belum ada preparen rente juga belum ganti kan soalnya sentul dirwana itu kan lumayan agak jauh jadinya yaudahlah riding deket-deket aja ya kan temen-temen gua ke sentul dirwana ya lumayan banyak lah enggak sih gak banyak dua orang doang cuman mereka bawa temen-temennya lagi gitu katanya total 10 orang kan pada kesana ya mungkin next time lah coba ke sentul dirwana biar ada video-video yang menarik juga kan soalnya kan disini udah sering banget kan ya cuman kalau di Jakarta gini nih kayak di ini kan jalan Pati Unus nih ya walaupun motornya sini-sini doang gitu kan kayak berasa enak aja gitu seru gitu kan alhamdulillahnya ini masih rame cuy ya tadi gua ngejar waktu juga sih soalnya setau gua ya bentaran doang disini mah gak lama-lama ntar juga udah sepi jam 9-an juga udah pada bubar iyalah anjay sanmori itu pagi-pagi jan bukan siang-siang anjay depan gua cuy cewek aerob anjay ukti ya anjay gak tau sih ini gua masih kena set apakah agak udah siang gini kan uteng-uteng anak aja sih kalau kena set gitu ya kan ya gak berharap juga soalnya banyak banget tuh lihat anak-anak sanmori nya saking banyaknya jadi kayak ya yaudahlah asal jepret aja fotografernya gitu tapi bisa sih biar kena gitu ada caranya kiri jalan fotografer 2 orang tuh anjay ini gak tau siapa nih fotografer banyak dah pokoknya ya intinya kalau mau kena shoot fotografer gini harus santuy jalannya cuy jangan kebut-kebutan tuh anjay moge kering banget cuy cewek berapa tuh nama R atau 10R masih mau jam 8 soalnya ya masih agak rame alhamdulillah lah gua kira udah sepil loh gak nyangka masih serame ini ya kan banyak bacok motor apa aja ada ya kan metik 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 naked sport fairing motor ghost rider anjay motor ghost rider ya maksudnya motor apa aja ada wajah ya pek berkurungan gitu co co ini sih ya untung-untungan aja lah kena set apa kagaknya ya kan udah siang gini biasanya kalau mau kena shoot itu harus pagi-pagi juga ya minimalnya tuh pagi-pagi lah biar kayak ya kalau pagi-pagi itu kan masih cepi tuh enak puternya berkali-kali gitu kan buset pasukan ZTX25R gila 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 mantap co buset ZTX25R gila 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 g jatuh anjay nangis ya sebetulnya modifannya juga nggak ada kan modifan simpel cuman gimana gitu kan kalau wheeling itu resikonya kalau jatuh doang kumul setar langsung ada gasol bayi anjay kawasan blok M ya sih blok M apa sih namanya nggak ngerti gua pokoknya tempat tongkrongan jaksel lah blok M kewanjay tim adivi langsung aja lah ke kanan ngapain laut situ melanggar lalu tas tapi sepi hahaha iya 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 liat bang ninja gue set itu si siapa namanya nggak ngerti gue yang Instagram itu ini mau ke kanan tapi kayak mau lurus gitu ya gue ngeri di summer doang Taman baru itu ya kayak gini sih kondisinya gimana ya udah pada rame tongkrongan tuh lihat kan lewe banget cabut nih kemana ke SBSD hahaha di tim GSX cabut aja kali ya ke SBSD udah siang gini udah sepi kan emang kata gue bilang yang sembilan tuh udah bubar rata-rata udah pada pulang aaa au o 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 Terima kasih.